Kursi kosong Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sepeninggal Irianto MS Syafiuddin kini telah terisi. Penggantinya Ade Barkah dari anggota Komisi 2 Fraksi Golkar telah resmi melalui sidang paripurna dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dedimizuar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung pada Rabu 9 November 2016. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Indepurnadewi berharap dengan dilantiknya Ade Barkah sebagai Wakil Ketua, kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat semakin optimal dan kompak di sekitar 2 tahun sisa masa tugas. Dengan dilantiknya Ade Barkah, pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat kini telah lengkap. Wakil Ketua membantu untuk mengatur aktivitas serta kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari Bandung, Jabal Prof. Mewartakan.